Para teman-teman semuanya, saat ini saya tengah berada di lokasi pembangunan RSUB Surabaya Timur. Sebuah fasilitas layanan kesehatan yang saat ini dibangun oleh Pemkot Surabaya dengan anggaran hampir setengah triliun. Yaitu Rp494 miliar dengan APB di kota Surabaya. Nah, di depan para teman-teman semuanya, di belakang saya ini adalah gedung yang saat ini sudah dibangun sejak September 2023 tahun lalu. Dan direncanakan September 2024 tahun ini tuntas dan segera dioperasikan. Seperti apa kondisinya, seperti apa progresnya. Saat ini saya langsung melaporkan dari lokasi. Ya, para teman-teman, Pemkot Surabaya saat ini memang tengah memberikan layanan dasar kesehatan agar bisa diakses untuk semua masyarakat. Termasuk mempermudah layanan masyarakat di Surabaya Timur seperti yang saya berdiri di sini. Ya, Residu Surabaya Timur ini menjadi salah satu agenda, salah satu rencana besar Pemkot Surabaya. Jadi proyek strategis Pemkot Surabaya untuk membangun rumah sakit, memberi layanan dasar kesehatan kepada masyarakat. Nantinya warga Surabaya Timur tidak lagi mendapat layanan kesehatan atau berubat ke tengah kota. Saat ini Pemkot Surabaya memang hanya punya dua rumah sakit milik Pemkot Surabaya, yakni rumah sakit umum daerah Suwandi di Surabaya Utara dan rumah sakit RSUD BDH di Surabaya Barat. Sementara RSUD Surabaya Timur saat ini sudah dibangun dan saat ini sudah berdiri seperti ini. Rencananya rumah sakit ini akan berdiri dengan delapan lantai dan akan menjadi rumah sakit khusus ibu dan anak. Dengan layanan unggulannya, ini adalah ada nanti layanan bayi tabung. Sementara layanan kesehatan dasar bisa semua dilayani di rumah sakit ini. Ya, gedung lapan lantai saat ini sudah berdiri dan sudah sampai pada progres 70 persen. Wawancara kami dengan Kabit Dinas PU, Bapak Iman Kristian. Ini gedung ini sudah 70 persen dan tinggal finishing. Saat ini dengan hanya perlu penunjang kelistrikan dan tinggal finishing yang lain. Dan direncanakan dan ditargetkan September sudah bisa beroperasi dan bisa melayani masyarakat. Ya, saya ingin renyi melakukan langsung dari lokasi RSUD Surabaya Timur di Jalan Mer, Kecamatan Rungku, Surabaya. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.